Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku, Tia Swiderahayu Oke, jadi di video kali ini Aku mau bahas bocoran soal Ujian P3K tahun 2023 Untuk kompetensi manajerial Jadi itu nanti akan ada 5 soal Buat teman-teman yang mau Belajar dari channel youtube aku, silahkan untuk Subscribe Like dan share juga Ke teman-temannya Supaya teman-temannya itu bisa Tau dan bisa belajar dari channel youtube Aku terkait soal-soal ujian kompetensi Manajerial di tahun 2023 Untuk PP3K 2023 Oke, gak perlu lama-lama Buat teman-teman yang belum nyalain lonceng notifikasi Silahkan untuk nyalain lonceng notifikasi Supaya aku semakin semangat dan support Channel youtube aku bisa mencapai 40.000 subscriber di tahun 2023 Oke, kita mulai soal yang pertama Oke, kita bahas Soal yang pertama ya teman-teman ya Disini atasan saya menceritakan Beberapa informasi yang cukup Rahasia dan tidak semua Karyawan tahu Nah, sikap saya itu gimana? Yang A, memberitahu kepada teman-teman kerja yang lain Tentang informasi itu Kemudian yang B, memberitahu kepada teman-teman kerja bahwa Saya diberitahu informasi rahasia Tetapi tidak menceritakan isi informasinya Kemudian yang C, diam saja dan tetap bekerja seperti biasa Yang D, dianya bercerita kepada teman dekat saya Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Untuk soal manajerial Soal manajerial itu Sekor tertinggi adalah 4 Ya, kemudian 3, 2, dan 1 Kalau teman-teman pengen bisa mendapatkan skor 3 dan 4 Ya, supaya bisa mendapatkan skor 3 dan 4 Cari jawabannya mengarah ke hal positif Solutif Dan efektif Itu berarti nanti teman-teman bisa mendapatkan skor 3 dan 4 Kalau jawaban teman-teman mengarah ke hal yang negatif Ibaratnya dia itu menjerumuskan ya Menjerumuskan kebukan yang solusi Ibaratnya dia adalah skornya 1 atau 2 Jangan sampai teman-teman tidak dikerjakan Nanti akan mendapatkan skor berapa? 0 Jadi, dalam mengerjakan soal manajerial ini Teman-teman harus dikerjakan semua Mau benar atau tidak Yang penting teman-teman sudah berusaha Oke Dan, biasanya setiap soal yang dikerjakan Pasti akan mendapatkan poin Antara poin 1, 2, 3, atau poin sempurna 4 Oke Kita bahas Nah, disini ketika atasan menceritakan beberapa informasi yang cukup rahasia Dan tidak semua karyawan tahu Sikap kita itu gimana? Memberitahu ya Jangan sampai kita memberitahu kepada teman-teman kerja yang lain tentang informasi itu Karena itu kan ibaratnya bersifat rahasia Ya, berarti khusus kita aja yang tahu Antara kita sebagai bawahan dan atasan saja Kemudian yang B Memberitahukan kepada teman-teman kerja Bahwa saya diberitahu Itu juga kurang tepat Kalau memberitahukan-memberitahukan Ini skornya 1 Ini skornya 2 Ya Kemudian yang C Diam saja dan tetap bekerja seperti biasa Nah, ini skor 4 teman-teman Karena itu bersifat rahasia Dan tidak ada boleh yang tahu Khusus teman-teman saja Yaudah teman-teman jaga rahasia tersabot Kemudian yang D Sekornya 3 Dianya bercerita kepada teman dekat saya Tidak Yang namanya rahasia tetap rahasia Oke Soal yang pertama Bagaimana? Apakah sudah benar semua? Kalau misalnya sudah benar semua Atau ada pertanyaan Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar Supaya aku tahu kira-kira jawaban yang masih salah yang mana Oke, kita lanjut soal berikutnya Nah, soal nomor 2 nih teman-teman Saya ditawarkan oleh pimpinan Untuk melanjutkan studi di provinsi lain Atas biaya kantor Jadi dia itu mendapatkan biaya siswa untuk melanjutkan studi di luar provinsi Dan biayanya gratis dari kantor Saat ini saya baru saja dikaruniai bayi Kembar lagi Yang masih sangat membutuhkan perhatian Keputusan saya itu gimana? Nah, keputusannya teman-teman Gimana? Apakah teman-teman akan menerima? Menolak atau bagaimana? Yang A Menolak tawaran dari atasan Kemudian yang B Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga Adalah tanggung jawab saya Yang C Menolak tawaran tersebut Namun mohon kebijakan pimpinan Jika ada kesempatan lain Saya dapat diikutkan Kemudian yang D Menerima tawaran tersebut Dan dengan berat hati meninggalkan keluarga Oke Kira-kira jawaban yang tepat Yang sesuai dengan Si pembuat soal itu yang mana Jika teman-teman mendapatkan beasiswa ya Beasiswa Berarti usahakan ya teman-teman ambil Ya Kalau teman-teman masih baru dikaruniai anak Pilihannya ada dua Ikut Si anak dan istri Dengan biaya pribadi Biaya pribadi ya Atau teman-teman Tetap menerima itu Menerima Tapi meninggalkan Ya Pilihan yang tepat hanya itu Maksudnya yang Nanti skornya bisa tinggi Hanya itu Beasiswa ya Berarti pilihannya yang mana Kita kan gak mungkin menolak Karena kesempatan gak datang dua kali Kemudian menerima tawaran tersebut Dengan konsekuensi mengikutkan Ini boleh Tanggung jawabnya pribadi Kemudian yang C menolak Juga tidak boleh Meskipun nanti Dia itu meminta Kalau nantinya ada Tawaran lagi Untuk mengikuti Beasiswa Melanjutkan studi Dia Diikut sertakan Itu kurang tepat ya Kemudian yang D Menerima Tawaran tersebut Dengan berat hati Meninggalkan Keluarga Nah Pilihan yang tepat hanya yang mana Antara dia ikut Dan Mengajak Ya ini ajak Ajak Anak istri Dengan biaya Pribadi Atau menerima Tapi meninggalkan Keluarga Berarti bila ini kan cuma dua Yang skornya tiga dan empat Ini jelas menolak Skornya satu Menolak dengan tawaran Dia meminta Itu skornya dua Kemudian menerima tawaran Dan meninggalkan keluarga Boleh Tapi kan Ibaratnya dia itu Butuh kasih sayang Perhatian Berarti Harusnya diikutkan Berarti jawaban yang tertinggi adalah Di B Menerima tawaran tersebut Dengan konsekuensi Keluarganya ikut Tapi menjadi tanggung jawab pribadi Tanggung jawab pribadi Yang dimaksud adalah Biaya Sendiri Teman-teman Oke Begitu ya teman-teman ya Sudah dipahami Soal nomor dua Kalau misalnya sudah Kita bisa lanjut ke soal berikutnya Oke Sebelum lanjut Jadi Aku membuka Bimbal Untuk SKD CPNS P3K Perawat dan umum Perawat Kemudian Nakes ya Nakes Berarti nanti ada Formasi admin Kas Buat Kas mas Dan yang lainnya Kemudian untuk P3K umum Berarti ini semuanya Guru dan lain-lain Juga bisa Ukom Ini untuk perawat Jadi buat teman-teman Yang ingin ikut Ukom Perawat Bimbal Boleh ke aku Oke Oke Kita bisa lanjut ke soal berikutnya Nah soal berikutnya nih Saat sedang berangkat ke kantor Saya terjebak macet di jalan Hal tersebut mengakibatkan saya terlambat Dan dimarahi oleh atasan Sikap saya itu gimana? Yang A menerima dan berjanji akan berusaha untuk berangkat lebih pagi lagi keesokan harinya Kemudian yang B menerima Kemarahan dan menjadi malas bekerja Kemudian yang C menerima Memberi alasan bahwa telah terjadi kemacetan Yang D merasa kesal Karena atasan tidak mau mengerti keadaan saya Oke ketika teman-teman terjebak macet ya Dan mengibatkan teman-teman terlambat Terus dimarahi oleh atasan Berarti teman-teman sikapnya gimana? Yang pertama harusnya adalah introspeksi Introspeksi diri Nah dengan cara apa? Mengakui kesalahan Mengakui kesalahan Kemudian menerima Dan berusaha untuk tidak telat Berusaha tidak telat Tidak telat Nah caranya gimana? Berarti mungkin bisa berangkat lebih pagi Berangkat lebih pagi Ya kan? Nah atau teman-teman bisa dengan Karena ini kemacetan mungkin yang dulunya pakai mobil ya Teman-teman bisa ganti dengan motor Ya atau dengan ojek online Kalau misal teman-teman gak punya motor Begitu Untuk mengantisipasi kemacetan Nah menerima kemarahan dan menjadi malas Jangan menjadi malas Kurang tepat Kita benar menerima tapi tidak dengan malas Yang A menerima dan berjanji akan berusaha untuk berangkat lebih pagi Nah ini yang paling tepat Skornya 4 Kemudian Yang C memberi alasan Bahwa telat menjadi Telat terjadi kemacetan boleh Cuma ini bukan hal yang tepat Tapi ini skornya 3 Kemudian yang dia merasa kesal Karena alasan Atasan tidak mau mengerti Ini skornya 1 Kemudian menerima skornya 2 Jadi Kalau misal tepat Kalau misal telat yaudah Mengakui kesalahan Insya Allah besok berusaha akan lebih On time lagi Seperti itu ya teman-teman ya Ada pertanyaan Kalau misal ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Buat teman-teman yang mau ikut bimbal Silahkan hubungi whatsapp aku Di sini Oke Kita lanjut soal berikutnya Nah soal berikutnya nih Setiap bulannya Kantor Anda ini membuat suatu acara penggalangan dana Untuk disumbangkan Dan teman Anda meminta Anda Untuk mencari dana Dari pintu ke pintu Maka reaksi Anda itu gimana Yang A setuju untuk melakukan dengan antusias Karena tampaknya itu adalah cara yang baik Untuk mengumpulkan dana Yang B menolak dengan sopan Karena Anda membenci mengetuk pintu rumah orang asing Untuk meminta uang Yang C menyetujui Karena Anda merasa tidak enak Menolak permintaan teman Yang D menyarankan teman Untuk mengajak orang lain Untuk melakukan hal itu Oke Kira-kira yang mana Di sini setiap bulannya kantor itu akan melakukan penggalangan dana Untuk disumbangkan Dan teman Anda meminta Anda Untuk mencari dana Dari pintu ke pintu Oke Kira-kira reaksinya teman-teman gimana Yang A Setuju Ya sebenarnya bagus gitu ya teman-teman Dengan antusias Karena tampaknya itu cara yang terbaik Untuk mengumpulkan dana Bagus Kemudian yang B menolak dengan sopan Karena membenci mengetuk pintu Boleh juga Cuma ini kurang tepat Yang C menyetujui Karena Anda merasa tidak enak Bukan tidak enak Tapi kita harus dengan membantu juga Yang D menyarankan teman Untuk mengajak orang lain Untuk melakukan hal itu Ya boleh juga Jadi skor tertinggi ada di A Kita antusias Dengan ajakan hal kebaikan Kan Menggalang dana Kemudian Yang B adalah Kita juga Mengajak yang lain Skornya 3 ada di D Ada di D Kita menyarankan teman kita Untuk mengajak orang lain Untuk melakukan hal Yang sama Supaya pendapatan Untuk penggalangan dana Juga lebih banyak Kemudian yang C Skornya 2 Dan yang B Skornya 1 Ya Jadi jangan karena tidak enak Teman-teman Menolaknya Tapi memang Kalau misal itu Hal kebaikan Ya Kebaikan Ya usahakan teman-teman Ikut Begitu Ya Oke Ada pertanyaan Kalau misal ada pertanyaan Silahkan tulis aja Di kolom komentar Supaya aku semakin semangat Dalam membuat konten Support channel youtube ini Supaya mencapai 40 ribu subscriber Dan aku semakin Semangat dalam membuat Soal-soal Next Ya Soal berikutnya Anda adalah pegawai pusat Yang mendapatkan Kenaikan jabatan Dan ditempatkan Di daerah terpencil Maka Anda itu Akan gimana Yang A Menolak kenaikan pangkat tersebut Dengan alasan Belum mampu Menjalankan amanah Yang B Melakukan negosiasi Agar ditempatkan Di kota besar Yang C Mengusulkan teman lain Yang di ajukan Yang D Menerima Dan menjalankan Tugas tersebut Dengan penuh tanggung jawab Oke Kalau teman-teman Sebagai pegawai pusat Berarti siap Untuk ditempatkan Dimana saja Jawabannya yang mana Bukan yang A Jangan sampai teman-teman Menolak kenaikan pangkat tersebut Ya Kemudian yang B Melakukan negosiasi Gak perlu negosiasi Karena kita sudah menjadi Pegawai negara ya Pegawai pemerintahan Atau sudah menjadi Di ASN Berarti tugas kita Untuk siap Ditempatkan Dimana saja Begitu Ya Kemudian yang dia Mengusulkan teman lain Tidak tepat Karena teman-teman yang ditawarkan Teman-teman yang Kenaikan jabatan Dan teman-teman yang Sebagai seorang pegawai pusat Ya teman-teman menerima Dan menjalankan Tugas tersebut Dengan penuh tanggung jawab Oke Oke Skor 4 disini Skor 3 di C Skor 2 di B Dan skor 1 ada di A Begitu Ada pertanyaan Kalau misalnya ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Oke Kalau misalnya tidak ada pertanyaan Berarti aku cukup ya Teman-teman ya Itu merupakan 5 soal Untuk pembelajaran teman-teman Terkait soal P3K Khusus kemampuan Kompetensi teknis Kompetensi manajerial Jadi nanti teman-teman Kalau misalnya ada request soal Tulis aja di kolom komentar Dan harapannya Teman-teman di tahun 2023 ini Bisa lulus Menjadi P3K Dan bisa sukses Menjadi seorang ASN Di tahun 2023 Jangan lupa subscribe Dan nyalin lonceng notifikasi Supaya aku semakin semangat Dalam membuat konten-konten Yang bermanfaat Dan bisa membantu Teman-teman bisa menjadi ASN Di tahun ini Aku tutup ya teman-teman ya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh